Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara calon Presiden 2024 Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sabtu siang kemarin. Terima kasih. SBY dan Prabowo kemudian masuk ke ruangan. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam tersebut, Prabowo menyebut pertemuan dengan SBY sebagai sebuah ajang silaturahmi. Sekaligus mengucapkan terima kasih pada SBY dan keluarga atas dukungan politik dalam Pilpres 2024. Saya mendapatkan kehormatan diterima oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan seluruh keluarganya saya datang pertama sebagai seorang junior saya ucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Beliau sangat luar biasa mendukung saya dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Jadi juga Mas Ahaye luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia maju. Tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja sangat keras. Jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk show-an dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Sedatu Rahmi ini merupakan bagian dari ekspresi persahabatan, tapi juga sebagai dua tokoh bangsa, dua pemimpin, Pak SP, Presiden Republik Indonesia ke-6, dan Pak Pak Prabu, insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Pertemuan gagasan, pertemuan idealisme dan komitmen untuk terus membangun bangsa, memajukan negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, itulah yang menjadi kekuatan dalam silaturahmi kami.